Langsa dan politik, badan penambulangan penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD oleh pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik. Pendekatan ini merupakan kajian yang menelaah kinerja pembangunan kabupaten pada tahun sebelumnya. Dan kajian murni yang menjadi kebutuhan kabupaten Tabalong sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kajian-kajian teknokratik ini sudah dikaji oleh Bapeda Tabalong dari tahun-tahun sebelumnya. Dan rancangan ini dibahas untuk memperoleh masukan dan saran oleh seluruh kepala perangkat daerah Pemkap Tabalong. Dimasukkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh seluruh kepala perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2019-2024. Selain menggunakan pendekatan teknokratik, ada beberapa pendekatan lain seperti pendekatan politis, yakni menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau mengakomodir seluruh program prioritas yang telah dicanangkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menjadi bahan baku penyusunan RPJMD ini. Beliau yang akan memimpin ke depan tentu yang kita akomodasi adalah visi, misi, dan program pokok, program prioritas beliau yang akan kita elaborasi dengan hasil kajian teknokratik. Karena bagaimanapun juga, penyusun RPJMD kita tidak akan bisa lepas daripada kajian teknokratik yang itu sebenarnya adalah replikasi dari kondisi yang sebenarnya di Kabupaten Tabalong. Setelah dilakukan ekspos rancangan awal RPJMD ini, akan dilanjutkan dengan kelompok diskusi terarah atau FGD dengan SKPD untuk menyesuaikan tema yang telah mengakomodir kajian teknokratik dan seluruh program prioritas kepala daerah terpilih tersebut, sehingga diharapkan menghasilkan RPJMD yang paripurna. Haris Muhazir, TV Tabalong, melaporkan.